Intro Salam, selamat pagi dan selamat berjumpa dalam Renungan Hari Antoraya Jemaat Bethlehem Tarakan Edisi Sabtu 15 April 2023 Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan limpa dengan syukur kepada Tuhan Sebelum kita membaca dan berenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak yang baik, kami bersyukur kepada-Mu atas hari baru yang Tuhan karuniakan Terima kasih atas kekuatan, kesehatan, serta penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti Pagi yang indah ini, kami mau memuliakan Engkau Serta rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan memutuskan kami menjalani kehidupan yang Tuhan beri Kami mohon kuasa roh Allah yang kudus menolong kami untuk memahami serta melakukan firman-Mu hari demi hari Ampuni dosa kami, terima kami Bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terambil dari Yosua 3 ayat 1-17 Dibawah judul Menyeberangi Sungai Yordan Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim Dan sampailah mereka ke Sungai Yordan Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Alamu yang diangkat para imam yang memang suku lewi Maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya Janganlah mendekatinya Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu Berkatalah Yosua kepada bangsa itu Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib diantara kamu Dan kepada para imam Yosua itu Berkata Demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu Dan Tuhan berfirman kepada Yosua Pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa Demikianlah aku akan menyertai engkau Maka keperintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu Demikian, setelah kamu Sampai ke tepi sungai Yordan Haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan ini Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel Datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Alamu Lagi kata Yosua Dari hal inilah kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgazi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu Masuk ke sungai Yordan Maka sekarang Untuk menyeberangai sungai Yordan Setelah air itu mengalir Dari tanah yang kering Di tengah-tengah sungai Yordan Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan Amin Tema perenungan kita hari ini berjalan bersama Tuhan Tumengka Sisola Puang Dalam film animasi yang berjudul Kung Fu Panda Ada dialog yang menarik antara Big Panda dan Tiny Dragon Mana yang lebih penting kata Big Panda Perjalanan atau tujuan Tiny Dragon menjawab Teman seperjalanan Jawaban Tiny Dragon ini menggambarkan dengan jelas Kisah bangsa Israel yang akan menyeberangi sungai Yordan Di bawah pimpinan Yeshua Bangsa Israel akan segera memasuki tanah-kanaan Tanah ini adalah tanah yang sudah dijanjikan kepada leluhur mereka Namun jalan yang akan mereka lalui merupakan jalan yang masih asing Dalam bacaan kita ayat 4 Allah meneguhkan mereka dan meminta mereka mengingat seluruh perjalanan yang sudah mereka lalui Untuk mengingatkan mereka bahwa Allah tidak sekalipun meninggalkan mereka Ayat 7 dalam bacaan kita Seluruh perjalanan mereka adalah perjalanan bersama Tuhan yang ditandakan melalui tabut perjanjian Karena itu tabut ditempatkan di depan sebagai tanda dan pengakuan bahwa seluruh perjalanan mereka ada di dalam pimpinan Tuhan Saudara yang kekasih, hidup kita pun adalah perjalanan Ada banyak tujuan-tujuan yang kita tetapkan untuk dijalani dan dicapai Tentu semua hal itu penting Namun, kisah perjalanan bangsa Israel menegaskan bahwa pada akhirnya yang paling penting dalam perjalanan kita Bukan pertama-tama tentang di mana perhentian itu akan berakhir Melainkan dengan siapa kita melakukan perjalanan Yesus sendiri mengatakan bahwa dialah sang jalan Dialah sang Immanuel yang hadir dalam seluruh perjalanan umatnya Jika rumah Bapak menjadi tujuan dari seluruh perjalanan itu Maka penting untuk menyadari bahwa tujuan itu dijamin oleh penyertaan sang jalan kebenaran Yaitu Yesus Kristus Amin Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar Yang kembali menegukan kami bahwa engkau senantiasa menuntun kehidupan kami Tolong kami agar siap dan taat menjalani kehidupan sesuai tuntunan kasih sayang Tuhan Bapak kami berdoa untuk semua anak-anakmu baik di jemaat kami maupun di semua tempat Kiranya kasih dan pemeliharaanmu menjadi bagian kami dalam tiap warna kehidupan yang Tuhan izinkan Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dimanapun berada Kiranya Tuhan memberkati mengangkat setiap pelayanan dengan penuh sukacita dan hikmat dari Tuhan Bangsa dan negara serta pemerintah kami kiranya Tuhan memberkati Seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini kiranya Tuhan berkenan memberkati Ini doa kami ampunilah dosa dan kesalahan kami Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa Haleluya, amin Demikian renungan harian untuk hari ini Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Shalom Terima kasih telah menonton